Hai seperti itu ke pulau medon ya dari tombol setir karena dia bisa steering speed control sih Nah itu seperti itu ya saya tambahin jadi enggak ribet tombol setir yang di mobil tetap difungsikan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Selamat datang lagi di channelnya posan Project creative di video kali ini saya akan mengganti head unit di mobil Suzuki R3 yang model lama ya bukannya all new jadi di sini pada mobil ini head unitnya seperti ini dan ini kedalanya layar to screennya enggak fungsi dan juga layar nggak nampilin gambar makanya ini akan diganti dengan head unit head unit yang saya gunakan adalah head unit di HD 7001 atau 7001 ya yang ukuran layarnya 9 inci video sebelumnya saya review yang 7 inci sama saja sebenarnya cuma beda ukuran layarnya ini saya boleh di toko online seharga 900.000 ya di toko online buat kalian ingin tahu dimana link pembeliannya silahkan lihat di deskripsi video ini kelengkapannya pada head unit ini sudah terdapat soket plug and play pada mobil Suzuki ini untuk Suzuki Swift R3 juga teknis flash ini sama ya Fitara sama jadi ini terpisah sebenarnya cuman saya pesan bagi di toko Walapak ini yang jual head unit ini ya ada jual untuk soket PNP nya jadi sudah dipasangkan kabelnya juga ya jadi nanti untuk soket kabel pada mobil ini soket head unit nggak saya potong atau saya buang pemasangannya PNP disini kelengkapannya ya seperti head unit Android lainnya ya cuman disini ada soket PNP nya lalu di dalamnya ada bracket dan buku instruksi manualnya juga kemudian karena pada frame mobil ini frame head unitnya ini sudah terintegrasi atau sudah tersambung atau sudah menyatu dengan head unitnya jadi saya nggak bisa pasang frame ini tapi saya beli lagi ya untuk soket PNP Suzuki ini saya beli di toko online Rp100.000 ya dengan lapak yang jual head unitnya sudah terpasang kabel ya juga dengan soket antenanya saya juga siapkan frame head unit yang untuk double dance Android ya yang ukurannya 9 inci karena saya pakai yang 9 inci ini saya beli yang 9 inci bentuk framenya seperti ini ini fit untuk ukuran layar 9 inci hand unit Android ya yang di HD cuman head unit yang merek lain juga juga bisa asal ukurannya 9 inci yang 10 inci juga ada ini saya beli di toko online Rp185.000 buat kalian ingat tahu dimana link pembelian untuk frame head unit Suzuki R3 ataupun Swift model all new yang tahun 2012 ke atas ini sama ya ini kan warna hitam sebenarnya ini sih untuk kan atau peruntukannya untuk Suzuki Suzuki Swift sih ini yang 2010 sebenarnya 2012 ya di Indonesia ya Suzuki Swift 9 inci tapi ini sama untuk R3 model lama ya R3 yang old kemudian di sini ada juga untuk bracket bagian belakangnya untuk bracket yang bawaan head unit ini nggak dipakai ini bracket bawah belakang juga untuk kelemannya atau untuk meniaga klipnya tapi sayangnya di sini nggak disediain untuk scrubnya makanya saya sediakan scrub tambahan ini scrubnya nah untuk scrub untuk frame head unit ini yang disatukan ke head unit ukurannya sangat-sangat kecil sekali ini yang saya sediakan sendiri jadi nggak terdapat pada frame yang saya beli ini saya ambil di scrub kalkulator yang nggak terpakai bisa digunakan pada barang-barang elektronik yang ada scrub kecil-kecilnya seperti ini ya atau bisa dibeli di toko baut sayang sekali cuman ya sudah nggak apa-apa sih Oke sekarang saya buka dulu lepas untuk head unit lamanya untuk melepas frame dan head unit mobil ini cukup simple ya dan gampang saya hanya memerlukan sebuah alat seperti ini atau kalian bisa menggunakan kartu ATM ataupun kartu tol ataupun yang seginisnya ya ini tinggal saya congkel yang di bagian sini congkel ke atas hati-hati dalam mencongkelnya perlahan-perlahan ya jangan dipasangkan sekali nah ini sudah terlepas ya kemudian ini saya tarik tarik ke atas sedikit nah ini ada untuk soket kabel hazardnya ini dilepas dulu biar gampang melepas soket hazardnya ini saya gunakan obeng kecil Oke sudah terlepas ya tinggal saya singkirkan dulu nah untuk melepas head unitnya di bagian atas ini ada dua scrub ya saya gunakan obeng plus yang agak besar cuma dua scrub yang di bagian atas aja oke ini satu sudah keluar satunya agak sisa keluar cuman saya biarkan saja disitu saya tarik dulu ini head unitnya tinggal kita tarik saja keluar ya nah disini pada head unitnya ada beberapa soket kabel yang harus dilepas pertama saya cabut semua soket soket kabel di belakang head unitnya ini ya ini sudah terpasang power ya jadi disini buka dari mobilnya kalau standar ini enggak ada dan ini untuk soketnya ternyata sama dengan soket yang bukan ya enggak sama juga sih dengan head unit Android mungkin saya lepas nantinya karena head unit bawaan mobil ini sudah layak touchscreen model TV jadi agak beda dengan yang lain mungkin ya cuman ini sama saja sebenarnya Oke jadi head unitnya sudah terlepas lepas dan disini sudah ada bawaan kabelnya cuman enggak sama ya bentuknya ya jadi harus saya lepas untuk soket unit lamanya cuman enggak dipotong soket unit bawaan mobilnya enggak dipotong ini saya cabut cabut dulu nih nah disini untuk kamera mundurnya jangan lupa enggak dipasang ya nih ada kamera mundurnya jadi ini saya lepas dulu nanti sambung ke kabel power kamera mundur pada dunia barunya ini untuk ampli kontrolnya untuk power kalau standar ini enggak ada ya kalau mobilnya standar Oke ini sudah saya lepas untuk soket head unit yang lamanya sebenarnya nggak perlu tambahin soket ya ini sudah ada sebenarnya nah cuman ya sudah enggak apa-apa sih ini untuk head unit lamanya saja nah ini tinggal saya PNP kan soket head unitnya ya di sini ini saya ambil kabel powernya atau soket powernya nah ini yang bagian radio untuk ke radio ya ini ini yang ke soket bawaan mobil untuk radionya tinggal saya sambungnya Oke sambung nanti ini ke antena radio pada head unit barunya Oke jadi ini kabel soket powernya sudah saya sambung tinggal tancapkan saja di sini ya cuman untuk kamera mundur kan ini kabelnya standby ini kabel kamera mundur tambahan jadi ini tinggal disambung ini reverse in tapi kalau pada head unit tambahannya ini atau pergantai head unit ini kabel namanya back dan ini untuk kabel ampli kontrol atau pada mobil ini sudah ditambahkan power ampli jadi di sini ada ampli kontrol untuk ke remote power ampli tambahannya ini di kabel atau di soket RCA nah untuk kabel ininya radio sudah saya tancap sini tinggal tancap PNP lalu untuk kabel ininya soket USB di sini saya letakkan ya kemudian saya ikat kabel tes di sini saya lewatkan kabel ke belakang dan saya letakkan di laci dashboard di sini tinggal di sediakan di sini sebenarnya pada mobil ini ada USB nya sih cuman dia enggak PNP disini USB nya soketnya itu yang ini jadi enggak PNP makanya ini saya cabut saja enggak digunai lagi cuman bisa sih diakali dengan menyambung kabelnya harus tahu yang mana kabel positif negatif dan plus data dan juga plus minusnya bisa sih sebenarnya cuman saya tambahkan seperti ini ini saja taruh di glove box saja disini tinggal nanti ini ditancapkan USB di bagian ininya nah ini tinggal saya rapi-rapikan kabelnya jadi untuk kabel bawaan mobil nggak dirusak atau dicabut soket bawaannya untuk antena GPS nya ini nanti ke head unit ya jadi antena GPS nya saya rekatkan di situ menggunakan double tip yang sudah disediakan pada antena GPS nya kemudian kabel yang disini karena banyak kepanjangan saya ikat menggunakan kabel tes ini tinggal disambung ke head unit nantinya jadi ini kabel yang sudah saya rapi-rapikan menggunakan kabel tes juga saya balut dengan isolasi ternyata pada mobil ini kan ada ini ya RCA tambahan free fire tapi ternyata pada mobil ini pemiliknya udah ngelepas jadi ini saya lepasin saya stand back disini saja juga sama kamera mundurnya jadi sebenarnya kalau misalnya di mobil itu nggak ada power amplifier nggak ada kamera mundur ya pemasangannya PNP saja semuanya tanpa harus merusak kabel tanpa harus potong-potong kabel dan melepas soket tinggal tusuk kemudian untuk soket antena radio juga seperti itu dan ini tinggal standby kan tinggal sambung ke head unitnya ini tinggal saya pasang lagi ya ini kabel yang nggak digunakan saya standby kan disini juga antena GPS nya sudah standby disana sekarang saya pasang head unit ke frame head unitnya jadi ini head unitnya ukuran layar 9 inci ini frame head unit untuk Suzuki R3 yang model lama atau Swift yang old new ya jadi ini sama jadi ini tinggal saya masukkan ke sini asal sesuai ya kalau misal yang 7 inci ya gunain frame yang 7 inci ada yang untuk R3 juga yang 10 inci ini saya pasang seperti ini jadi dia fit ya Nah untuk merekatkan head unitnya untuk pembelian frame nya sudah disediakan untuk bracket bagian belakangnya seperti ini nah sambungan bracket belakangnya seperti ini tinggal disesuaikan dengan dengan lubang bautnya kalau mobil lain ada ya frame head unit Android yang 9 inci ataupun yang 10 inci ada ya kemudian ini keleman untuk penyangga framenya pada head unit lama ini ini dilepas ya ini diambil untuk ditetakkan disini ada empat ya pada mobil ini Oke sudah saya ambil ternyata disini ada untuk bautnya ya disini ada baut yang bawaan dari standarnya jadi saya manfaatkan saja disini jadi ini sebenarnya enggak perlu ditambahin baut lagi cuma tadi itu karena saya untuk jaga-jaga saja saya enggak cek ke head unit lamanya Oke jadi framenya sudah terpasang ini baut yang saya gunakan hanya beberapa ya dari scrub atau baut dari head unit bawaannya hanya satu disini satu disini selebihnya ini adalah scrub atau baut tambahan dari saya yang ini terus yang ini saya tambahin botnya kecil ini adalah scrub atau baut dari pelplator bekas sih saya ambil karena sesuai dan ini head unitnya sudah terpasang baik dan pas ya disini cuman yang masalahnya tadi ada di bagian sini ini saya kikit sedikit atau saya coak sedikit sedikit karena dia mentok ke bagian bawah ininya makanya sedikit saya potong namun enggak mengurangi fungsinya kalau di standarkan lagi dan nanti ini bagian ini juga tertutup dengan unitnya ini saya pasang pas ya di bagian sini ya Oke ini sudah pas dan ini sudah fit tinggal nanti jadi lepasnya tinggal tertarik perlahan nah nanti di bawah bagian penguncinya yang ada di bagian head framenya di bagian sini ini saya sambungkan dulu untuk bagian soket soket labelnya Oke pertama saya sambungkan dulu soket soketnya untuk soket RCA bagian sini kayaknya untuk kamera soket kamera mundurnya bagian sini nih pas kemudian ini soket usb-nya ya ada usb-1 dan usb-2 ini usb-2 ini untuk usb-1 salah satunya ini kosong satu untuk antena radionya belum tuh saya pasang dulu untuk GPSnya ini saya pasang di sini kemudian saya putar saya kunci pastikan untuk antena GPS ini benar-benar terpasang baik ya kalau enggak dia enggak bisa detek atau sinyal GPSnya enggak akan bagus hasilnya Oke ini sudah terpasang baik kemudian antena radionya juga harus dipasang sampai mentok dah lalu untuk soket powernya nah disini ini sudah ada sekring 15 Amper jadi aman kalau ada teko seleting dia enggak membakar kabel atau membakar kabel lainnya tinggal memutus spring di unitnya saja nah ini sudah terpasang semua bagian kabel belakang sudah saya rapikan tinggal saya pasang ke sini Oke sangat fit sekali ya bagian sininya lalu frame headernya saya pasang lagi jangan lupa untuk soket hazardnya atau kabel hazardnya dipasang Oke sudah oke sudah terpasang baik dan sekarang kita coba hasilnya bagaimana sekarang saya coba dulu tes ini saya sudah colokan USB kalau kalian ingin gunakan USB yang berisi file-file musik di sini bisa ya ada dua soket bisa yang satu atau yang kedua itu sama yang saya letakkan di glovebox ini sekarang saya coba nyalakan dulu dan head unit ini dia menyala pada posisi kontak ACC on maupun mesin menyala jadi jangan heran kalau misalnya ketiknya langsung menyala tanpa harus menekan tombol power dulu ya kalian coba ke ACC oke go on kemudian starter saja langsung ya oke mesin sudah menyala untuk logo pertamanya DHD namun ini bisa diganti logonya ya karena ini mobilnya Suzuki maka nanti saya coba ganti dengan logo Suzuki nya dan untuk logo animasinya disini bertulisan teks Android oke cukup cepat ya sama dengan 7 inci kemarin RAM nya ini 1GB kemudian internalnya 16GB ukuran layar ini 9 inci dengan 2.5D untuk layarnya oke untuk tampilan awalnya seperti ini ini adalah tampilan awal dari DHD 7001 versi sekarang setidaknya tahun 2022 bulan Maret sekarang saya coba untuk pertama saya ganti logonya dulu ya untuk mengetahui beberapa fitur di head unit ini dia sama dengan head unit Android 7 inci yang pernah saya review sebelumnya silahkan cek di sana ya sana sudah saya ulas detail tentang head head unit ini jadi kalian bisa cek sama saja seperti disini ya masuk ke car setting saya ubah dulu logonya ya masuk ke factory kemudian untuk passwordnya dan untuk factory setting ini kalau kalian awam dengan head unit Android sebaiknya jangan di otak atik kecuali mengganti logonya saja ini 0 sebanyak 6 kali oke masuk ke logo setting sekarang saya pilih dengan logo Suzuki kan ini mobilnya mobil Suzuki ya ada yang logo merah juga disini ini banyak sih logo-logo brand mobil di sini saya cari dulu untuk yang Suzuki sini ada dayatsu ada untuk Toyota Hyundai Honda Honda masih banyak ya Nah ini Suzuki sekarang nah oke logo setup finish set jadi ini sudah terganti logonya ya sekarang coba saya matikan dulu rebot oke confirm ini saya rebot dulu ya Nah sudah saya ganti logonya kita lihat got logonya apakah sudah terganti oke logonya sudah terganti ya di sini dengan logo Suzuki nya nah disini sudah ke beranda awal saya coba untuk hidupan lampu senja ya dia nge-dimmer ya misalnya kalau kalian tarik notifikasi bar di bagian bawah ini yang di bagian atas ini ya ini saya posisikan full saya matikan dulu untuk lampu senjanya ya misalnya untuk siang hari kita pulkan ya dan kalian coba perhatikan apakah dia meredup oke meredup ya cuman kalau di kamera saya lihat kurang jelas ya cuman dia ikut meredup pada saat lampu senja dinyalakan dan terang lagi pada saat lampu senja di matikan coba saya gini kan ya sekarang saya matikan lampu senja kemudian saya nyalakan lagi lampu senjanya oke kalian perhatikan itu meredup ya juga tombol panel disini menyala pada saat lampu senja menyala dan mati pada saat lampu senja dimatikan nah sekarang saya setting dulu untuk tombol setir karena headwind ini mendukung tombol setir juga ya di sini pada mobil Suzuki ini ada tombol setirnya ini ya tombol setirnya kita cara untuk settingnya kita tinggal masuk ke car setting kemudian pilih dengan enter switch setting interface oke kan nah sekarang saya coba untuk setting dulu di sini ada untuk volume up down next preview smooth dan mode pertama volume up ya pertama saya klik di sini untuk volume up nya di sini banyak untuk pilih pilihannya saya setting sesuai dengan tombol di sini saja kalau di sini sama sini beda juga bisa cuman agak bingung jadinya ya set sesuai saja di sini volume up saya tekan ya saya pilih volume up sekarang volume up sekarang press ke sini sekali saja ya tekan sekali jangan lama dan tekannya secara konstan sekarang sudah terset di sini tanda ada ada berubah warna logonya sekarang volume down saya tekan volume down sekali saja dan cepat ya langsung terset next next oke sudah previous oke sudah mode oke sudah kalau untuk mode dia ini ya source oke sudah terset semuanya disini sesuai tombol yang disetir sekarang saya backkan saja dia sudah terset ya saya back kemudian coba saya tekan volume up ya nah itu sudah tertekan ya sudah aktif untuk tombol setirnya volume down juga sudah kemudian mode juga sudah mode di sini juga bisa sih di sini volume up down kemudian back ada hand down power kalau power ditekan lama di sini hatinya akan mati kemudian ini saya coba ya tekan lama powernya oh enggak ya jadi dia harus di sini sih kalau tekan di sini sekali cuma untuk mode volume nya saja berarti harus di sini ini kalau ingin mematikan layarnya tapi masih berfungsi ya head unitnya dan ingin menyalakan lagi sentuh di layar mana saja dia langsung menyalakan karena tadi saya sudah masukkan file flash disk flash disk masuk aja ke file manager kemudian di sini flash disk ya kalau flash disknya dicabut ini enggak ada ini internal stroke nya tersisa 11,4 GB untuk total spasenya 11,62 GB karena dia 16 GB ya tadi ya tapi sisanya sudah termakan oleh sistem Androidnya ya flash disk kita bisa cek-cek sih disini untuk file-file yang di dalam flash disk sama sepertinya di handphone atau di komputer masuk lagi ke musik ya coba kita dengarkan hasil suaranya oke saya enggak menyalakan untuk musik yang hak cipta karena nanti takutnya di karena hak cipta ya kita sekarang pilih file musiknya di flash disk saya coba cari dulu file musik yang ada di dalam ini ini adalah file musik yang saya ambil dari YouTube langsung nah seperti itu saya tep ke pulung medon ya dari tombol setir karena dia bisa steering speed control sih nah itu seperti itu ya saya tambahin jadi enggak ribet tombol setir yang di mobil tetap difungsikan saya next next lagi oke saya mode jadi enak ya file unitnya mendukung tombol setir di bawaan mobil kalau ubah mode kita pilih disini kita tinggal pilih ini saya tekan tombol mode-nya ya atau source-nya kita pilih bluetooth musik video banyak sih bluetooth saya beli musik saja dulu untuk hasil suaranya ini di bawa di atas standar sih ya setara head unit standar lah enggak jelek ataupun enggak bagus-bagus sekali cuman kita bisa setting lagi untuk equalizer-nya di bagian logo tadi kemudian ada jazz pop klasik lalu kita bisa setting secara manual juga seperti itu ya oke baik nah mungkin seperti ini saja video saya kali ini tentang pemasangan head unit android 9 inci di mobil suzuki r3 lama semoga bermanfaat tadi untuk sistem perkabelannya dia pnp ya sebenarnya cuman tadi ada penaman kabel kamera mundur tapi kamera mundur di mobil ini enggak ada karena sudah dilepas sebelumnya kemudian power ampli power ampli juga sudah dilepas juga sebelumnya tapi kalau misalnya standar ini hanya pnp dengan memilih atau membeli jenis soket pnp ke suzuki suzuki swift r3 ignis splash ini sama ya kalau untuk mobil lainnya juga bisa tinggal kita cari aja di online shop soket kabel head unit android yang pnp ya seperti toyota ada dan ini framenya juga kalian bisa cari di internet untuk mobil-mobil kalian kalau ini di mobil suzuki r3 dan swift sama cuman tadi bagian sini agak mentok makanya saya coak sedikit namun enggak kelihatan ya sudah tertutupi jadi enggak ada masalah sebenarnya cuma ini saja yang dicowak sedikit saja lalu sudah tertutupi juga kalau ingin pasang standar lagi juga bisa enggak mengurangi fungsinya terima kasih telah menonton buat kalian yang ingin tahu di mana link pembelian head unit android dhd 719 inci ini silahkan lihat di deskripsi video ini saya sudah sertakan untuk link pembeliannya juga head unit ini bisa dipasang ke semua mobil kalau misalnya frame head unitnya itu 7 inci tetap bisa dipasang cuman dia agak floatingnya atau agak melayang layarnya juga bisa dipasang kemudian atau kalian pilih frame head unit sesuai mobil kalian dengan ukuran layar seperti kalian beli yang 9 inci ini ada ya seperti Toyota Dayasu kemudian Honda juga banyak sekarang sih terjual frame head unit android yang 9 inci ataupun yang 10 inci jadi buat kalian yang belum subscribe channelnya Fosan Project Creative saya mau untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info dan tutorialnya kepada sobat ya dan jangan lupa juga untuk like-in video ini komentar di bawah apabila ada pertanyaannya sampai jumpa di video berikutnya see you next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati